Intro Dilaporkan seorang pemudik asal Bandung yakni Malaudin 42 tahun sempat terpisah dengan kedua anaknya Hilwa Nafisa 10 tahun dan Faiz Hamzah 15 tahun. Kala itu Malaudin dengan kedua anak dan istrinya terpisah di stasiun yang berbeda. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan mereka sempat membeli tiket tambahan dan mendapatkan tempat duduk yang berbeda gerbong dengan kedua anaknya. Dilansir dari Tribunews.com, Malaudin menyatakan kala itu ia mendapat posisi duduk di gerbong 1. Sementara sang istri dan kedua anaknya berada di gerbong 6. Setibanya di stasiun Kutawinangun, Kabupaten Jawa Tengah, istrinya menghampiri sang suami yang berada di gerbong 1. Sedangkan kedua anaknya masih berada di gerbong 6. Di waktu yang bersamaan, Hilwa dan Faiz mengira stasiun Kutawinangun merupakan stasiun Kutarjo, lantaran namanya mirip. Terlebih, kedua anak tersebut sudah tak melihat sang ibunda di gerbong 6. Melihat sang ibu yang sudah tak ada di dekatnya, kedua anak itu turun di stasiun Kutawinangun. Menurut Faiz, seharusnya ia dan adiknya turun di stasiun Kutarjo. Kendati sempat terpisah dengan kedua orang tuanya, wajah mereka tak nampak panik. Atas kejadian tersebut, kedua anak itu mendapatkan bantuan oleh petugas posko di stasiun Kutarjo dan stasiun Kutawinangun. Yakni keduanya diantarkan menggunakan ojek menuju ke stasiun Kutarjo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!